Kementerian Keuangan menerbitkan aturan teknis terkait pajak, natura, dan kenikmatan sehingga sejumlah fasilitas yang diberikan kantor kepada pegawai akan dihitung sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 66 Tahun 2023 dan resmi berlaku sejak 1 Juli 2023. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan PPH atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa. Aturan tersebut juga bertujuan menghindari upaya penggerusan basis pajak. Sebagai informasi, natura dan kenikmatan adalah imbalan yang diberikan kantor kepada pegawainya dalam bentuk non-tunai. Perbedaannya, natura dalam bentuk barang atau fisik seperti bingkisan, sedangkan kenikmatan adalah layanan seperti fasilitas kesehatan. Meski demikian, tidak semua natura atau kenikmatan yang diberikan oleh kantor akan dikenakan PPH. Ada pun 11 daftar natura yang dikecualikan oleh objek PPH, mulai dari bingkisan hari besar keagamaan hingga fasilitas dana pensiun. Terima kasih telah menonton!